Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Rukiah Nur Lela, warga Tangerang Selatan Banten Sudah beberapa hari ini tak sadarkan diri Wanita berusia 45 tahun ini tengah diganggu jin Jalan orang menjalanin saya Sini akan menarik Bertaubat, mau bertobat gak kamu? Mau tobat, nama kamu siapa? Kasih nama, harus siapa nama Pak Ustam Kamu belum punya nama? Terumpan apa lagi-lagi kamu? Oke, kamu saya kasih nama Abdul Ghafur ya Abdul itu artinya hamba, Ghafur itu yang maha pengampun Jadi kamu nanti jadi hambanya Allah yang maha pengampun Tapi dengan syarat kamu bertobat kepada Allah SWT Oke? Sekarang kamu tobat Keluar dari tubuh perempuan ini Ustaz Tsunaydi kini mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran Dan ini membuat jin di dalam raga Nurlela menjadi tidak tenang dan berusaha untuk berontak Bismillahirrahmanirrahim 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 Malik yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ihdina siratul musta'in Iyaka na'budu Pemirsa Rukiah, rupanya kuku yang panjang bisa menjadi sarangnya setan dan tempat persembunyian mereka. Senada dengan hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, Wahai Abu Hurairah, potonglah atau perpendeklah kuku-kukumu. Sesungguhnya setan mengikat dengan sihir, rayuan, dan godaan melalui kuku-kuku yang panjang. Pemirsa Rukiah, bisa Anda saksikan, Ibu Nur ini memelihara kukunya ya, mungkin menurut dia untuk keindahan, namun kuku yang panjang bisa menjadi pintu masuknya setan, dan menjadi alat pengikat setan. Jadi kita potong aja ya, bismillahirrahmanirrahim. Setelah kukunya selesai saya potong, tiba-tiba dia merasakan mual. Doa-doa Rukiah masih belum membuat jin keluar dari Nur Lela. Ustadz Zunedi kemudian mencoba menaklukannya dengan air Rukiah. Nur Lela kembali bereaksi. Terus, biar dia merasuk ke dalam seluruh pembuluh darahnya. Ibu ini merasakan atau mengalami beberapa keanehan di rumahnya, tiba-tiba ada kotoran, kemudian ada darah berceceran di sekeliling rumahnya. Ini indikasi bahwa ada jenis gangguan sihir yang mengenai dirinya. Maka sebaiknya dilanjutkan dengan Rukiah di rumahnya untuk mencari pejak-pejak sihir atau buhul-buhul yang ada di rumahnya. Untuk menyempurnakan terapi Rukiah dan untuk melenyapkan sihir-sihir terhadap Nur Lela, keesokan harinya kami melanjutkan Rukiah di rumahnya. Pemirsa Rukiah, di rumah inilah di jalan Kapuk Amarapura, Tanggerang Selatan, Nur Lela sejak enam bulan lalu selalu mengalami hal yang ganjil. Gangguan sihir ia selalu rasakan hampir setiap hari. Saya paksain solat, saya ngambil mukuna, dijorongin gitu, kayak ada yang ngejorongin saya sampai mentah. Saya teriakan, setelah gitu saya paksain aja. Pas saya sujud pertama, kayak ngeliat di depan itu ada yang ada orang, digituin gitu, di apa, di palaknya itu, benturin gitu sampai kedengar bunyi berduk. Saya merasa gitu, saya dalam batin istighfad, astagfirullah saya bilang gitu ya. Setiap wirid, kalau pakai tasbeh, berkali-kali putus, kemudian asal menyebut nama Allah, itu lidah itu perasaan dia itu membesar dan dilipat, supaya kita nggak menyebutkan nama Allah. Gangguan yang mengganggu Ibu Nara Rukiah ini, bisa kita identifikasi sebagai gangguan jin sihir. Karena ada beberapa hal yang menguatkan hal itu. Pernah satu hari, Ibu Nara Rukiah ini bermimpi, ada di sudut rumahnya itu, ada petoran. Dan ternyata, itu bukan hanya mimpi, tapi kenyataan. Kalau begitu suaminya pulang, petoran itu betul-betul ada. Saat proses Rukiah masih berlangsung, kepada Ustadz Zunedi, Nurlela kemudian menunjukkan suatu barang pemberian seseorang. Menurutnya, barang pemberian dari orang yang belum lama ia kenal ini, selalu ia simpan di dalam rumahnya. Namun tak lama setelah itu, Nurlela merasa ada yang selalu memperhatikan setiap langkahnya, saat berada di dalam rumah. Ustadz Zunedi kemudian meminta Nurlela untuk menyisir rumahnya, guna mencari sumber energi negatif yang lain. Perlahan, di luar kendalinya, dia mulai berjalan. Benar saja, seketika saja langkahnya terhenti, ia mengisyaratkan sesuatu di tempat tersebut. Jalan deh, jalan ke sini, baik lagi. Jalan lagi ya. Tadi kayak ketara ke sini, Pak ya? Iya. Lagi-lagi ia menuju satu titik. Dan lihatlah, dia berusaha menggali tanah dengan tangan kosongnya. Tenaganya menjadi penuh, seakan tak mengenal lelah, dia terus mengitari halaman rumahnya. Nurlela masih saja mengisyaratkan sesuatu, namun sekarang tenaganya seolah lenyap tidak tersisa. Sekarang semua energi kamu sudah netral, sudah lepas, lepas sekarang pergi. Ya udah, kamu tawabat sekarang, ikutin saya. Agapan kamu apa? Islam ya, masuk Islam lagi. Ketika hendak memasuki dapur, lagi-lagi ia tidak dapat mengontrol diri. Kekuatannya seolah terkuras. Dia terus melangkahkan kakinya. Saat ini ia mengarah ke teras rumah. Setelah dirasa cukup menunjukkan sebelas titik pusat dari kekuatan gaib yang ada di rumahnya, ia pun kembali tenang. Tadi ketika beliau kita ajak keliling rumahnya, ada titik-titik yang membuat buruk Nurlela tidak bisa mengendalikan tubuhnya seperti tertarik ke tempat-tempat itu. Itu adalah memang biasanya ketika ada sihir yang dikirim untuk seseorang, ketika benda-benda sihir itu berdekatan dengan objek atau target sihir punya pengaruh yang lebih kuat. Entah itu seperti kesedot, seperti kesetrum, atau tiba-tiba lemas tidak bertenaga. Selain merukiah rumah, untuk memusnahkan pengaruh negatif, Ustadz Zunedi kemudian juga membakar benda-benda pemberian ini. Sementara untuk melenyapkan sihir yang ada di tubuh Nurlela, Ustadz Zunedi kemudian membuat racikan herbal. Pemirsa, kali ini kita akan berikan satu tips atau tutorial herbal dan rukyah yang berfungsi untuk menghilangkan kegundahan, kesedihan di dalam hati dan mencemerlangkan jiwa. Talbinah adalah herbal yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk diberikan orang yang sedang sakit atau orang yang sedang dilanda kesedihan, orang yang sulit tidur, atau orang yang sedang dalam keadaan stres. Caranya sangat mudah. Talbinah adalah serbuk gandum, serbuk gandum muri tanpa campuran. Kemudian kita campur dengan air panas. Kemudian kita tuangkan madu, madu murni, untuk membuat rasanya tidak ambar. Dan usahakan menggunakan sendok non-logam. Kenapa harus menggunakan sendok non-logam? Karena madu murni itu kalau bertemu dengan logam, kandungan listrik yang ada dalamnya akan menjadi netral sehingga manfaatnya menjadi kurang. Ini jadi bubur sudah. Bubur Talbinah ini selain bisa mencemerlangkan hati, menghilangkan kesedihan, kegundahan, dia juga bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit lambung. Jawa, bismillah. Setelah siap disantap, Nur Lela mulai memakannya dan baru sesuap sudah membuatnya beraksi. Jangan siap, bu. Jangan siap, bu. Tubuhnya bergerak dengan sendirinya. Tahan, bu. Kalau bantah. Ia terus menggigil dan seperti ketakutan. Kita lihat, pemeriksa, bahwa jenis yang mewariskan kesedihan dalam hati itu tidak sanggup masuk ke dalam tubuhnya. Ya, di... Bismillah lagi, bu. Makan lagi. Hah? Kenapa? Hah? Bismillah. Pembelan, bu. Terus. Tahan, bu. Ini, Mbak. Sudah. Akhir aja. Kalau nggak habis kan, saya yang selalu kebayang. Pak Ustadz Jenedi, ini kan katanya Fabina, selain bisa langsung disiramkan dengan air panas, namun juga bisa dimasak. Nah, itu berapa lama tuh, Pak Ustadz? Ya, diperkirakan tidak gosong dan dia sudah masak dengan baik. Boleh dicampur dengan susu, ya, supaya rasanya lebih nikmat. Susu sapi apa susu kambing? Susu sapi boleh, susu kambing boleh. Ya, aku liras, rasanya paksain, paksain. Agak enteng sih. Apa namanya, yang paling ibu jengkeli itu orangnya... Walaupun badannya masih lemas, namun ia merasa jauh lebih baik. Semua rasa sakit telah hilang. Wajahnya pun telah kembali bersinar. Sampai jumpa.